Intro Halo guys, selamat bercoba lagi di channel yang paling Bagi rata-rata perempuan Indonesia mempunyai tinggi badan 165-170 cm sudah cukup tinggi Cocoklah menjadi model arto-artis ataupun menjadi pembasket ya guys Tetapi ternyata di dunia ini ada wanita yang mempunyai tinggi badan lebih dari 170 cm Inilah 10 wanita tertinggi di dunia Persi yang paling di tahun 2023 Namun sebelum itu, silakan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Terima kasih Di posisi ke 10 ada pembasket bernama Margot Sarah Dydeck Dirinya diketahui menjadi salah satu perempuan tertinggi di dunia dengan tinggi badan mencapai 218 cm Ia tinggal di Amerika Serikat dan berprofesi sebagai pemain basket Tinggi badannya memberi banyak keuntungan untuknya dalam bergerak dan melawan pemain basket yang lain Kabarnya, tinggi badannya diperoleh dari genetik yang membuat rata-rata keluarganya mempunyai tinggi badan cemelangges Sehingga tidak salah ia berada di posisi ke 10 sebagai perempuan tertinggi di dunia Persi yang paling Di posisi ke 9 ada Steflana Singh Diketahui apabila dirinya merupakan perempuan asal India yang mempunyai tinggi badan kurang lebih 218 cm Hampir sama dengan Dydeck, ia menikah dengan seorang pria dengan tinggi badan 183 cm Setelah menikah, ia diberkai seorang anak yang tinggi badannya juga cemelang Di usia 3 tahun saja, tinggi badan seorang anak sudah mencapai 152 cm Sehingga tidak salah guys apabila perempuan asal India ini berada di posisi ke 9 sebagai perempuan tertinggi di dunia sampai saat ini Di posisi ke 8 ada Zainabibi Diketahui apabila Zainabibi merupakan perempuan muslim asal Pakistan yang saat ini mempunyai tinggi sampai 218 cm Dan diketahui ia memilih menetap di negara Inggris Dikabarkan ia memilih tinggal di Inggris dikarenakan ia sering dibuli di negara kelahirannya Ia menjadi lebih nyaman berada di sekitar orang-orang yang setidaknya mempunyai tinggi badan rata-rata 170 cm Dengan tinggi badannya yang 218 cm, ia pun berada di posisi ke 8 sebagai perempuan di dunia paling tinggi Di posisi ke 7 ada Maria Feliciana Dos Santos Mempunyai tinggi badan kurang lebih 224 cm Ia merupakan seorang perempuan asal Brazil dan sudah menikah dengan seorang pria yang mencintainya Sampai usianya 10 tahun tinggi badannya sebenarnya masih normal seperti anak pada umumnya Akan tetapi setelah ia tinggi badannya terus bertambah drastis sampai mencapai 2 meter lebih Sehingga tidak salah apabila dirinya sampai saat ini menjadi salah satu perempuan tertinggi di dunia Malahan dikenang dengan adanya monumen untuk dirinya Di posisi ke 6 ada Sandy Allen Sandy Allen punya tinggi badan kurang lebih 231 cm Ia merupakan seorang warga negara Amerika Serikat sampai kematiannya di tahun 2008 yang lalu Ia masih mencatatkan namanya sebagai perempuan tertinggi di Amerika Serikat dan juga dunia Sandy harus memakai baju dan sepatu khusus untuk disesuaikan dengan tinggi badannya semasa ia masih hidup Hayo tebak kira-kira berapa ukuran sepatu yang digunakan bila tinggi badannya lebih dari 2 meter Posisi ke 5 ada Yao Di Ivan Yao Di Ivan merupakan perempuan asal negara China yang mempunyai tinggi badan mencapai 234 cm Secara fisik tubuhnya tinggi besar seperti pria bahkan berat badannya saja mencapai 200 kg Penyebab tinggi badannya diperkirakan disebabkan oleh adanya tumor pada kelenjar di bawah otak Hal tersebut kemudian pada akhirnya mempengaruhi tinggi badannya dan membuatnya mencapai tinggi badan lebih dari 2 meter Walaupun begitu dirinya diketahui menjadi salah satu perempuan tertinggi di China dan juga dunia di posisi ke 5 Di posisi ke 4 ada Jane Bunford Jane Bunford merupakan perempuan kebangsaan Inggris Ia memang sudah meninggal Akan tetapi namanya dikenang sebagai salah seorang perempuan tertinggi di dunia Dilaporkan apabila dirinya mempunyai tinggi badan sampai 239 cm Di saat usianya 28 tahun Jane mengalami kecelakaan dan sejak itu tinggi tubuhnya terus bertambah sampai di atas tinggi badan normal Sehingga ia berada di posisi ke 4 sampai saat ini sebagai perempuan yang paling tinggi di dunia Selanjutnya di posisi ke 3 ada Catila Davila Rodriguez Yaitu perempuan asal Brazil yang dikabarkan mengalami gigatisme tinggi badan Namanya populer dibicarakan di berbagai media Masa dikenakan mempunyai tinggi badan mencapai 239 cm Sebut saja pada tahun 2011 Ia dikabarkan meninggal dunia Dan banyak orang terkenal turut menghadiri pemakamannya untuk mengucapkan Bella Sungkawa Dan hal ini menjadi salah satu kenangan bagi dirinya Karena dianggap sebagai perempuan yang paling tinggi di dunia di posisi ke 3 Di posisi ke 2 ada perempuan bernama Zheng Zhenglin Zheng Zhenglin merupakan wanita kebangsaan negara Cina yang mempunyai tinggi badan di atas rata-rata Dirinya mempunyai tinggi badan mencapai 249 cm Yang membuatnya semampai dan dikategorikan sebagai penderita gigantisme Ia dilaporkan meninggal di usia remajanya Kematiannya normal menjadi penyebab kematiannya Selanjutnya dengan tingginya mencapai 249 cm Ia pun dikenang sebagai perempuan tertinggi di negara Cina dan juga dunia di posisi ke 2 Lalu siapakah perempuan yang paling tinggi di dunia di posisi pertama dan ternyata ada Triangie Kiefer Triangie Kiefer dipercaya sebagai wanita tertinggi di dunia di posisi pertama Dikarenakan tinggi badannya mencapai 254 cm Malahan ia memecahkan rekor perempuan tertinggi di dunia sebelumnya Sehingga tidak salah apabila sampai saat ini ia menjadi sosok yang sangat dikenang dan melegenda Sayangnya ia dikebarkan meninggal di usia remaja dan tidak banyak orang yang pernah bertemu dengan dirinya Sehingga fotonya sangat sulit ditemukan di google dan lain sebagainya Itulah guys 10 wanita yang paling tinggi di dunia versi yang paling Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mengikuti video-video menariknya akan kami publish setiap harinya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya